Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Arema FC akan menjamu Rans Nusantara FC pada Laga Pekan ke-8 BRI Liga 1 2023-2024 di Stadion Kapten Iwayandita, Senin 14 Agustus 2023 Laga antara Arema FC vs Rans akan dimulai pada pukul 19 WIB, live di Indosiar Arema FC dalam kondisi yang sangat sulit Simbo Edan sampai harus mengganti dua pelatih, Iputu Gede dan Joko Susilo, lantaran gagal menang pada tujuh laga terakhir Kini, tongkat estafet pelatih Arema FC dipegang Puncoro Rans Nusantara FC, yang dilatih Eduardo Almeida, tampil cukup bagus dan kini berada di posisi ke-6 Bersama eks pelatih Arema FC itu, Rans menjadi salah satu tim yang paling sedikit kebobolan di BRI Liga 1 Gawang mereka baru bobol tujuh kali dari tujuh laga Rans dalam performa jauh lebih bagus daripada Arema FC Hanya saja, rekor pertemuan tak berpihak pada Mitsuru Maruoka dan kolega Rans selalu kalah dari Arema FC pada dua pertemuan di BRI Liga 1 2022-2023 lalu Arema FC belum menang pada tujuh laga yang dimainkan Pada dua laga terakhir, Singo Edan kebobolan enam kali dan gagal bikin gol Jika tidak ada perubahan yang signifikan Arema FC mungkin akan kembali meraih hasil buruk Rans tidak pernah kalah pada empat laga terakhir Pada pekan ketujuh, Rans Nusantara meraih kemenangan 3-1 atas Madura United Kinerja apik ditunjukkan Mitsuru Maruoka dan Tavinho sebagai pencetak gol utama dalam tim Prediksi skor, Arema FC 2-1 Rans Nusantara FC Baik demikianlah beberapa rangkaan informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Terima kasih